Terima kasih telah menonton Ia pun terlihat menjenguk Indra Kens yang saat ini sedang ditahan atas kasus judi online berkedok trading binari option Binomo Indra Kesuma alias Indra Kens saat bertemu dengan Paris Fernandez terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan nomor 050 Pertemuan keduanya diunggah oleh Paris Fernandez di akun Instagram pribadinya at Paris Fernandez underscore Paris Fernandez membuka video tersebut dengan menyapa dan menanyakan kabar Indra Kens Dan langsung dijawab oleh Indra Kens dengan menyebut bahwa kabarnya baik Ia pun mengucapkan terima kasih karena Paris masih mengingat dirinya serta ia meminta doa agar bisa menjalani semua proses hukumnya dengan baik Ia juga mengaku menyesal karena selama ini telah membuat konten-konten sombong yang ia akui semuanya adalah gimmick Sehingga pada akhirnya masyarakat Indonesia melabeli Indra Kens sebagai sosok yang sombong Ia juga menyebut bahwa tujuan sebenarnya ia membuat konten-konten tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai trading Ia juga tidak menyangka bahwa dari konten yang dibuatnya tersebut ternyata membuat banyak orang dirugikan Ia pun meminta maaf dan mengaku menyesal atas semua yang pernah dilakukannya itu serta akan bertanggung jawab untuk kesalahannya Tak lupa di akhir video yang direkam oleh Paris itu Indra Kens menasehati Paris Fernandes Agar selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu Hingga kini video tersebut telah ditonton lebih dari 1,2 juta kali dan mendapat lebih dari 2.000 komentar Bang, coba juga Bang Indra Waduh Bang Sehat lah Bang Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Pasti Aduh Ya biarlah doa yang aku bisa menjalani semua prosesnya yang baik Aku menyesalah sama kerja ini Karena kan awalnya aku bikin konten sombong-sombong itu kan cuma konten Ya mungkin yang kenal aku tahu lah kan cuma banyak masyarakat Indonesia mengira aku beneran sombong beneran Ya itu aku salah lah karena kontenku seperti itu Dan pokoknya aku bikin konten juga kan sama edukasi masyarakat Trading begitu kan Tapi aku gak nyangka ternyata dari kontenku ada orang dirugikan Aku sangat menyesal Tapi biarlah aku bertanggung jawab menjalani ini semua Biarlah konten-kontenku kedepannya bisa lebih baik Kau juga harus hati-hati ya Pasti Pasti Aku dengerin abang Terima kasih ya udah ingat aku Semuanya bantu tuh Ayah teman-teman Aku akan menyebabkan lagi kedepannya Terima kasih semuanya Abang tutup semangat ya Terima kasih semuanya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini